Malam ini begitu indah, bintang gemerlapan di langit yang biru, bulan pun tak mau kalah, menampakkan dirinya untuk menyinari dunia. Perkenalkan, nama ku Juki, umurku 24 tahun, aku tinggal di kampung yang sudah agak modern, karena kampungku tak kalah dengan kota, sudah begitu maju. Selama ini, aku belum pernah merasakan yang namanya pacaran. Setiap aku suka pada cewek, aku selalu diberi harapan palsu. Boleh dibilang aku jomblo parah. Aku sendiri tidak tahu, kenapa kok bisa begitu. Kalau soal wajah, ya tidak jelek-jelek amat. Kalau soal pekerjaan, aku juga sudah bekerja dengan gaji yang cukup lumayan besar. Aku bekerja di perusahaan mebel ekspor yang sudah besar di kotaku. Sudah tiga tahun aku bekerja di situ. Aku diangkat sebagai manajer lima bulan lalu di perusahaan itu, karena selama aku bekerja di situ, membuat terobosan baru hingga perusahaan maju besar. Di situlah pak bos mulai melirikku, dan aku dipercaya sebagai manajer. Tentunya otomatis gajiku juga naik. Aku senang dengan pekerjaan ini, karirku begitu bagus, hingga aku mencapai posisi ini. Namun beda halnya dengan jodohku. Bagus di pekerjaan, tak beruntung di asmara. Sampai detik ini, aku masih sendiri. Suatu hari, di hari libur, aku lagi suntuk di rumah, dan aku pun memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke mall. Tidak ada teman, dan cuma sendiri. Dengan mengendarai mobilku, city car warna merah, aku melaju ke mall, berharap suntukku akan hilang. Satu jam perjalanan, aku sampai di mall itu. Aku langsung masuk. Di situlah yang aku senangi, kalau jalan-jalan ke mall. Banyak cewek-cewek cantik, lalu lalang berjalan di mall itu. Mataku seger kembali, seperti disiram air es. Celes. Adem pokoknya. Aku betah kalau lihat yang begituan. Setelah beberapa saat, tak sengaja aku ketemu Tante Ratna. Ini Tante Ratna ya? Tanyaku. Iya mas, ini mas Juki yang di perusahaan mebel itu kan? Ucap Tante Ratna. Kita pun nyari tempat duduk, dan kita ngobrol-ngobrol. Tante Ratna jalan-jalan ke mall, ditemani pembantunya. Tante Ratna ini pemilik atau komebel yang lumayan besar. Dan dia ambil barangnya dari pabrik tempatku bekerja. Usianya 39 tahun. Tapi masih cantik dan modis, dia selalu menjaga penampilannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita pun terus ngobrol, dari obrolan itu aku jadi tahu. Kalau ternyata Tante Ratna seorang janda. Dia bercerai dengan suaminya 5 tahun lalu karena sering cik-cok. Tante Ratna punya anak satu, perempuan, dan anaknya sudah menikah. Dia ikut tinggal bersama suaminya. Jadi Tante Ratna tinggal sendiri, cuma ditemani satu pembantu. Hampir satu jam lebih kita ngobrol, aku malah diajak Tante Ratna ke rumahnya. Karena aku penasaran, aku pun mau. Dan kita pulang ke rumah Tante Ratna. Sesampai di rumahnya, aku tercengang. Rumahnya mewah, biarpun tidak terlalu besar. Aku pun diajak masuk, dan kita ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Tante Ratna asik untuk diajak ngobrol, dan kita pun nyambung. Satu jam lebih aku di rumah Tante Ratna, dan aku pun pamit pulang. Sebelum pulang, dengan malu-malu, Tante Ratna minta nomor HPku, dan aku kasih. Dari situlah kita sering komunikasi lewat HP. Ya telepon, WA, bahkan tak jarang kita video call pas malam hari. Lama-lama kita semakin akrab, dan gak tahu kenapa hati ini seolah ada rasa ke Tante Ratna. Aku beranikan diri mengungkapkan isi hatiku ke Tante Ratna. Tak ku duga, ternyata dia juga menyimpan rasa yang sama ke aku. Aku senang sekali. Akhirnya, label jomblo yang melekat padaku, musnah sudah. Hari-hari kita jalani dengan sukacita, banyak saudara dan teman yang mengejekku karena aku punya pacar janda dan sudah tua. Tapi aku tak hiraukan, karena aku benar-benar jatuh cinta ke Tante Ratna. Katanya cinta itu tidak memandang harta, tahta, dan usia. Aku pun menikah dengan Tante Ratna. Malam pertama aku dibuat KU, karena aku belum berpengalaman. Tapi malam-malam berikutnya, dia bertekuk lutut padaku. Hari demi hari kita lewati dengan senang hati. Aku bahagia membindah mahligi rumah tangga bersama Ratna, biarpun dia seorang janda dan usianya sudah tua. Oke, 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 oke. Oke guys, itu tadi ya untuk cerita kali ini. Sudah kita simak bareng-bareng guys. Gimana, gimana. Enjoykan ya. Semoga kamu bisa terhibur. Begitu ya. Nah, setelah cerita, cerpen, Sekarang kita ke Motor Vlog. Kali ini saya ada di kampung. Di kampung-kampung ya. Tepatnya di Kecamatan Pedan ini. Kabupaten Klaten. Waduh. Ditutup. Belok kiri, kanan. Ada Penebangan kayu. Wasmanet yang depan naik jaya ini ya. Saya nggak tahu cara jaya ini. Mudah-mudahan bisa. Bangun opel. Lewat kuburan barang. Tepat. Oh, cuma muter ya. Tadi ada penebangan pohon. Jalannya di Cekat. Namun, juga rame ini jalannya. Saya ada di Pedan. Tadi Kalangan. Eh, Kalang. Sobayan. Yang depan itu Tugu sudah masuk. Kalangan itu ya. Kalangan. Saya lama nggak lewat sini. Makanya hari ini lewat sini. Sudah begitu maju ya. Taman, desa, kalangan. Dari. Oh, kasih. Ini ya. Di tinggir jalan ditanami. Pohon apa, mana-mana. Badu sekali. cuma jalannya ini ya jalannya banyak berlubang barangkali sebentar lagi mau dibenahi ya enak ya kalau punya rumah di dekat sawah pemandangannya viewnya sawah pemandangannya sawah-sawah sekarang ditanami jagung ini guys ini untuk apa ini oleh pertemuan wah ini yang kanan ini karena jalan ini sepanjang jalan tadi ditanami Hai pohon seperti ini semua kelihatan bagus ya Hai lama enggak lewat sini sudah kayak gini ya tapi ada ininya juga sutad ini pos ronda ini pos kamling ya terus sepanjang jalan ini namanya apa atau saya enggak tahu oh ini namanya apa malem apa bukan bukan ya ini apa rumah ya beginilah keadaannya ya guys segini dulu perjalanan di kampung sudah begitu maju ya ya mudah-mudahan lebih maju lagi bisnis besoknya tegas jumpa lagi di lain waktu selamat berapa saja ya Jangan lupa like komen dan share ya funcion ya 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 ya